oke kembali lagi ke channel saya di video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang voltmeter arus bulak balik untuk arus bulak balik atau arus AC ya pada suatu rangkaian nah untuk rangkaian sederhananya saya cuman menggunakan satu lampu dan juga satu MCB sebagai pengawan nah nanti kita lihat berapa voltmeter yang mengalir pada rangkaian ini oke nah cara pemasangannya voltmeter berbeda dengan ampermeter kalau voltmeter itu secara paralel ya pasang satu fast dan juga satu netral oke pemasangannya seperti ini pertama-tama kita pasang dulu seperti biasa saya menggunakan stacker untuk power kita pasang ke MCB untuk kabel fastnya nah lalu kita dari MCB kita keluar satu kabel seperti ini nah lalu di voltmeter ini kita pasang satu kabel plus di sini ada tulisannya 4% lalu disini plus berarti minus oke kita pasang satu kabel di sini begitupun juga disininya nanti kita kita pasang kabel minus oke kita pasang kabel minus oke satu-satu saja oke kita pasang ya seperti ini ya oke lalu lalu kita pasang kabel ya lalu kita pasang kabel ya jadi dari MCB yang ke lampu kita sambungkan dulu ke voltmeter di sini oke kita lilit saja ya karena cuman untuk pengatasan saja teman-teman kalau kita tidak pakai solasi karena sebentar saja oke lalu untuk nolnya juga kita sambung teman-teman seperti ini ya seperti ini ya sederhana oke 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 nanti kita tes tengah lapar oke sebelumnya kita pasang lampu dulu dan juga kita kalibrasi ya jadi kita posisikan ke posisi nol ini kan agak naik dikit kita putar saja di sini pastikan posisi nol pada saat tidak ada arus oke nah lalu kita akan coba nyalakan ya kita langsung tolong kolestrik saja ya kita dapatkan MCB oke lampu mengalir ya dan apa namanya voltmeter menunjukkan 200 lebih satu strip di sini kita hitung 10 ya nah sekalanya seperti itu jadi 210 sekitar 220 tidak sampai 230 ya kemungkinan 225 karena ini masih voltmeter analog ya seperti itu kelihatannya nah tampaknya jadi seperti itu cara pasangnya ya oke ya mungkin itu saja untuk video kali ini gampang ya walaupun tutorialnya sederhana tapi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman silahkan mencoba di rumah terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati